Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para penggemar Amanda Manopo dan Arya Saloka dimanapun kalian berada Jumpa lagi ya dengan Bang Mimin Disini Bang Mimin akan memberikan info terbaru terupdate tentunya terpercaya untuk kalian semua Sebelum masuk ke topik pembahasannya disini Bang Mimin pengen tahu dulu nih Dari mana saja asal kalian Para fans Amanda Manopo maupun Arya Saloka Silahkan tinggalkan di komentar di bawah ini ya Agar kita selaku para penggemar bisa bersilaturami dengan satu dan lain Dan sinetron ikatan cinta juga akan diperpanjang lagi per episode-nya Disini Bang Mimin menyarankan agar menonton video ini sampai selesai ya Agar nantinya tidak ada kesalahpahaman di antara kita Dan jangan lupa juga ya untuk dukung channel ini agar lebih berkembang Dengan cara tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar para sahabat-sahabat tidak pernah ketinggalan info terbaru terupdate tentunya terpercaya Sebelumnya Arya Saloka dan Amanda Manopo kepergok bermesraan di luar lokasi syuting Penyekatan cinta imbasnya Putra Ane sebagai istri Arya Saloka Cemburu atas perilaku sang suami dan Amanda Manopo Arya Saloka akan lupa dengan sosok Putra Ane istri sahnya Bahkan Amanda Manopo dengan sengajanya bermanja-manjaan di depan kamera Bahkan Amanda Manopo sempat mengunggah video tersebut kemesraan Arya Saloka dan Amanda Di akun Instagram masing-masing Seperti yang kita ketahui Andin adalah pemeran Amanda Manopo Sedangkan Arya Saloka berperan sebagai Aldibara dalam senaton ikatan cinta Mereka beradu aktif sebagai suami istri yang sangat dicintai para penggemarnya Penyekatan cinta menginginkan keduanya akan tetap bersama Isu-isu tak sedap pun mulai terdengar ke telinga Amanda Manopo Bahkan dirinya sampai dihujat oleh para penggemar Putri Ane Lantaran dirinya sudah merusak rumah tangga antara Arya Saloka dan Putri Ane Pengakuan terbaru Amanda Manopo hingga dikaitkan di senaton ikatan cinta Kabar Amanda Manopo keluar dari senaton ikatan cinta Tengah jadi perbincang di jagad media maya Lantaran sosok Amanda Manopo sudah melekat di senaton ikatan cinta Bahkan senaton ikatan cinta membuat nama Amanda Manopo Bahkan nama Arya Saloka bisa memenangkan kategori senaton terbaik Bahkan dua aktor tersebut Sering dijodoh-jodohkan oleh para penggemarnya Selain itu juga di media sosial juga beredar foto Amanda Manopo bersama Para kru senaton ikatan cinta sedang menangis Melihat sosok Amanda Manopo yang akan ditinggalkan Para penggemar tahannya Para fans membuat kecewa Lantaran Amanda Manopo hengkang dari senaton ikatan cinta Apakah rencana Amanda Manopo ke depannya Kita ikuti terus saja Kata netizen dan para penggemar Tega banget Amanda Manopo Bahkan trending topik di media sosial Pada episode terakhir Amanda Manopo Yang berperan sebagai Andin berceritakan meninggal dunia Apakah sosok Andin itu akan meninggal dunia Atau hanya sekedar hilang jejak saja Seperti kisah Arya Saloka Yang saat itu pesawatnya meledak dan dinyatakan hilang Akan tetapi pada episode-episode hari ini Arya Saloka ditemukan dengan keadaan sadar Dan bisa berkembali lagi di senaton ikatan cinta Bareng Amanda Manopo Akankah kejadian ini akan terulang lagi Kepada sosok Amanda Manopo Yang di senaton ikatan cinta Dinyatakan sudah meninggal dunia Akibat kecelakaan Dan pada akhirnya season 2 ini Amanda Manopo akan kembali lagi Bersama Arya Saloka Dan ditemukan dengan keadaan selamat Kita simak terus dan berita hari ini Dimana rencana Amanda Manopo ke depannya Akan membuat epolifikasi Mengenai dirinya Yang saat ini masih saja digandrungi oleh para penggemarnya Bahkan ditunggu-tunggu senaton terbaru Amanda Manopo Lagi-lagi sang istri menjadi penghalang Untuk keberhasilan sang suami Yaitu Arya Saloka Saat membintangi dalam senaton ikatan cinta Perekonomian Arya Saloka mulai turun Bahkan dirinya nekat untuk bermain lagi Dalam senaton ikatan cinta Yang membuat namanya sampai sebesar saat ini Akan tetapi di sisi lain Sang istri tidak menyetujui hal tersebut Lantaran dirinya akan kembali lagi keperlukan Amanda Manopo Dalam adegan-adegan mesra Dalam senaton ikatan cinta Sang istri tak menyetujui hal itu Lantaran Apa yang akan dibicarakan oleh parga warganet Apabila Arya Saloka kembali lagi dalam senaton ikatan cinta Hujatan demi hujatan kembali lagi kepada sang istri Lantaran dirinya sampai saat ini melarang Arya Saloka Sang suami untuk bermain lagi dalam senaton tersebut Di sisi lain Arya Saloka sebagai tulang punggung Keluarga harus mencari jalan keluarnya Untuk memenuhi kebutuhan Sepasalnya sang istri tidak bekerja Dirinya lah yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sang anak Bahkan keperluan sang istri Akan tetapi sang istri malahan Tidak setuju kalau Arya Saloka kembali lagi dalam senaton ikatan cinta Sudah banyak bisnis yang dijalani Arya Saloka saat ini Bahkan bisnis tersebut pun tidak berjalan dengan semestinya Oke sahabat kita doakan saja yang terbaik Buat Arya Saloka dalam kelanjutan senaton ikatan cinta Mudah-mudahan saja sang istri bisa menyetujui Apa yang dilaksanakan oleh sang suami Oke sahabat terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati